Dihubungi dari Balai Kota, saya dihubungi dari Dus Capil, katanya Pak Gibran mau bantu gitu, saya juga berterima kasih. Setelah saya tak sebut, pokoknya tak bantu. Tidak. Bapaknya meninggal itu, sebagai warga kan gini mau ngabari, gimana kalau nggak dikabari kok ya bingung warga, terus anak-anak tahunya itu dari status-status WA, orang-orang itu terus tanya ke kita-kita Pak D-Pak D-nya itu, terus kita ngabari pelan-pelan dikasih tahu kalau Bapaknya tidak di surga sama Pemamai. Ini musul mamai gitu, terus anak-anak ya pertama droh, cuma dari bidan ngasih semangat, dari pihak bukes masana ngasih selangat, anak-anak bisa menerima. Anak saya juga tiga masih sekolah semua, saya cuma jualan barang-barang bekas lah, ini juga kondisinya seperti ini, kan rontok, saya juga beban, terus akhirnya Mbak Mindi nyari ke donatur itu. Dapat, dapat donatur itu mas, dari, apa? Sudah dihubungi? Sudah dihubungi? Dihubungi dari, dari Balai Kota. Sudah dihubungi dari Duscapil, katanya Pak Gibran mau bantu gitu. Saya juga berterima kasih sama Duscapil, terus kemarin Pak Lurah juga kesini, Lurah Pajang sama Dinasosia menanyakan keadaan fisika anak-anak, psikologis anak-anak. Ternyata anak-anak juga pengennya tinggal sama saya, mau tinggal sama siapa-siapa gitu. Tidak, saya ikhlas karena dia juga anak, kandung kakak saya juga, anak saya juga. Karena sejak papaya masih hidup, sering ikut saya juga kalau ditinggal kerja. Ya, papaya gojek kan sampai malam kadang dititipin ke saya, nanti papaya pulang gojek baru dijemput gitu. Tapi teknisnya nanti bantuannya seperti apa belum diberitahu gitu? Belum, karena Pak Gibran mungkin nggak mau ngasih tahu, mungkin ya belum dikasih calon, cuman suruh kemarin buka rekening salah satu gram gitu. Cuman nunggu KIA-nya juga baru diproses sama Duscapil sama pindah kakak ke rekening saya itu, tanu kakak ke pindah kakak saya. Pertama saat ini sudah diurus, dilahkan. Itu nanti seperti ya, Papak, nebelnya, apakah dibantu pedikannya atau tidak? Iya, nanti kita bantu sila... sila kiat, sila kuatnya lagi baru diurus, soalnya mereka lagi pindah kakak itu loh. Nanti kita bantu. Tenangan saja. Itu sampai jenjang pendidikan apapapamnya? Tidak usah disebutkan wangi rasa disebut-sebut Mas kalau untuk antisipasi anak yatim selanjutnya kemungkinan kan angka cukup tinggi dan ada kemungkinan untuk ada pertambahnya anak yatim apakah baru nanti biadidata dokcapil sama lurah-lurah setempat nanti kita bantu semuanya anak-anak kecil yang tinggal orang tuanya tapi yang tiga orang itu tiga anak itu udah kita urus tinggal nunggu ini aja Rekening BNI nya soalnya kemarin baru pinggah kakak kakaknya omnya jadi lebih di fokusnya nanti bantuannya itu pendidikan ya pendidikan kalau tinggal hariannya sehari-hari terima kasih ya hai 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 hai